Meski pandemi masih melanda, namun insan seci medan tetap semangat dalam melatih diri lewat pelatihan Abu Putih. Menambah pengetahuan dan bersatu hati melangkah dalam jejak kebajikan, inilah tekad yang tertanam pada diri relawan dalam mengikuti pelatihan. Situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air bukan menjadi penghalang bagi insan seci untuk terus belajar dan membenahi diri di jalan kebajikan. Justru pada situasi seperti ini, para relawan bersungguh hati dan meringankan langkah menghadiri pelatihan Abu Putih yang diselenggarakan di kantor penghubung seci medan kompleks Cemara Asri. Pelatihan yang berlangsung dengan tetap menjalankan protokol kesehatan ini dihadiri oleh 32 orang relawan Abu Putih. Sebelum memulai pelatihan, peserta terlebih dahulu, menyanyikan Mars Seci dan membacakan 10 Sila Seci. Pelatihan dimulai dengan mendengarkan ceramah Master Cheng Yen yang berisi imbauan untuk bervegetaris, terlebih di masa pandemi guna menghindari wabah. Selanjutnya, peserta mendengarkan materi struktur 4 in 1 yang merupakan struktur kerelawanan di Seci. Ada juga materi tentang meyakini diri sendiri tiada pamrih, yakin setiap orang ada cinta kasih. Sinta adalah salah seorang peserta pelatihan yang begitu antusias mengikuti jalannya pelatihan ini. Ia juga dipercaya menjadi mentor atau pemimpin kelompok barisan begitu tercerahkan dengan setiap materi yang disampaikan. Kita menghadapi pandemi saat ini, kita hanya bervegetaris saja itu sudah suatu jalan yang tepat. Selain itu, kita juga dengan kondisi pandemi ini bukan artinya kita berdiam diri. Ternyata ini adalah suatu masa kita bisa membina batin kita lebih intensif, juga kita bisa tetap melakukan kegiatan walaupun datangan semuanya protokol kesehatan, tapi kita masih tetap bisa bersumbangsi, juga bisa berwelas asih. Para peserta juga dibekali dengan motivasi pengalaman hidup relawan lain saat berkegiatan di Seci. Pada sesi berbagi pengalaman tentang arah dan sikap relawan misi amal, relawan mengajak peserta untuk lebih berempati agar bisa merasakan penderitaan orang lain. Dalam rangka 30 tahun misi pelestarian Seci, relawan juga berbagi pengalaman di masa pandemi, menyelami dharma dan juga bervegetarian.